Intro Dalam syariat Islam, ada beberapa perintah mengenai kebersihan, yaitu kebersihan zohir dan batin. Kebersihan zohir sendiri merupakan kebersihan yang sifatnya fisik, seperti kebersihan badan, pakaian, dan juga lingkungan. Sedangkan kebersihan batin adalah menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia dan menghiaskan kembali dengan ahlakul karimah atau ahlak yang terkuji. Berbicara seputar kebersihan zohir, Islam telah mengajarkan umatnya untuk melakukan tohar roh atau bersuci, baik dari hadas maupun najis. Bersuci tidak hanya dilakukan ketika hendak beribadah saja, tetapi juga dalam aktivitas keseharian yang lainnya. Salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh para supporter klub sepak bola Persija Jakarta. Mereka bersama-sama membersihkan stadion yang menjadi arena pertandingan skuad macan kemayoran. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk menciptakan rasa nyaman. Bagi para pemain dan supporter, mengingat stadion merupakan salah satu fasilitas umum yang wajib dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat. Sahabat Ustadz, kembali lagi dengan saya. Dan coba bayangkan, ketika kita mau menonton pertandingan, mulailah dari diri kita dengan pakaian yang baik, yang bersih. Sebelum nonton, mandi dulu yang bersih. Kemudian menggunakan pakaian yang baik. Kalau bisa, ini pakaian seragam, tapi keren semua, bersih semua. Tentu akan terlihat indah, seragam. Kemudian ketika kita menonton, pada saat menonton pertandingan, ingat, jaga stadion agar tetap bersih. Jangan sampai kita yang ngotorin. Boleh jadi kalau kita yang ngotorin, justru karena kotor itu identik dengan sihatan, boleh jadi saat itu kita berperilaku seperti sihatan. Karena mengotori yang namanya stadion yang sudah terjaga kebersihannya. Justru karena diri kita yang mengotorinya. Maka itu, jangan sampai stadion yang kita banggakan menjadi kotor karena olah kita. Tetaplah selalu menjaga kebersihan, gimana saja. Nah, coba apa namanya, bukan hanya soal stadion ya. Dalam hal ini, misalkan rumah ibadah. Jika rumah ibadah kotor, tentu kita tidak nyaman dalam melaksanakan ibadah. Bahkan mungkin kita akan mencari tempat yang lebih bersih atau diri kita yang membersihkannya. Begitu juga lingkungan ataupun sebuah tempat di mana saja kita berada, jadikan tempat itu menjadi bersih. Sehingga dengan sedikit ya, memberikan satu amal untuk membersihkan dari seluah kotoran, maka insya Allah, Allah akan menghitung amal tersebut dan akan menjadi bekal kita. Dan kebiasaan yang baik dalam mengambil kotoran dari lingkungan, ini sesuatu yang harus kita jaga, harus kita pertahankan. Agar diri kita terbiasa dengan kebersihan. Masya Allah, kebersihan itu memang sesuatu yang harus kita pertahankan ya. Terutama, sekali lagi, membersihkan diri kita, membersihkan lingkungan kita, membersihkan tempat di mana kita tinggal. Sahabat Ustadz, jika saja kita selalu membiasakan kebersihan, miscaya hati kita yang bisa menjadi bersih. Kemudian, perbuatan kita pun menjadi baik. Dan, sifat kita terbiasa menjadi sifat-sifat yang senantiasa selalu ingin melihat keadaan menjadi sebuah keindahan. Sahabat Ustadz, biasakanlah diri kita, biasakanlah tangan kita, biasakanlah pandangan kita untuk selalu berbuat baik dan membersihkan dari segala hal yang kotor. Baik kotoran secara batin maupun kotoran secara lahiriah yang bisa kita lihat baik dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita. maka jika kita membiasakan suatu tempat itu bersih, maka kita termasuk orang-orang yang sempurna imannya. Sahabat Ustadz, Masya Allah, jangan kemana-mana. Setelah ini, saya akan mengajak sahabat Ustadz, bagaimana tips untuk kita bisa menjaga kebersihan baik hati maupun lingkungan. Ketika hati sudah bersih, kalau badan kita sudah tergambar, maka ya sudah, jalankan saja ibadah dengan baik. Toh jasad akan kembali ke dunia dan hati kita akan menghadap kepada Allah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.